Jadi meminta kepada Allah Meminta mendapatkan manfaat Atau dijauhkannya dari mabarat, dari bahaya Memintanya kepada Allah Dengan menyebut nama Nabi atau Wali Untuk memuliakan keduanya Dengan mengatakan Misalnya Ya Rabbi Bil Mustafa Balir Makasidana Itu tawassul Ya Allah, Ya Tuhanku dengan Al-Mustafa Muhammad Balir Makasidana Tawassul Misalnya seseorang mengatakan Allahumma bijahin nabi Muhammad Dia mengatakan misalnya Urzukna rizqan halalan tayyiba Misalnya itu apa? Tawassul Berdoanya kepada Allah Tapi dalam doa itu menyebut nama Nabi Atau Wali Itu namanya Tawassul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wal-akhir al-baqi bila tahawulin Sunnah shalatu wa salamu sarmada Ala nabi khairi man qad wahada Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' Sabyla dinil haqq khairan mubtadih Wabadu fa'lam bih ujubil ma'rifah Min wajibillillahi aishri nasifah Kulahu mawujudun qadimun baqi Mukhalifun lil-khalqin bil-itlaqin Wa qaimun ghani wa wahidun wahai Qadir muridun alimun li kulli shayi Sami'un lil-basir wal-muskalimu Lahu shifatun sabahatun tantazimu Fafudratun iradatun sam'un dasar Hayatun il-ilmu kalamun istamar Wa jai'zun bifadlihi wa adlihi Takulli kulli mumkinin kafi'alihi Arsala anbiya dawi faqona Bisidqi wa tabliqi wa al-amanah Wa jai'zun fi haqdihim min aradin Bi khayri naqsin khafifil maradin Ismatuhum kasairil malayikah Wajibatun wa fabdolul malayikah Wa almustakhil biddu kulli wajibin Fahfatli khamsi nabi hukmin wajibin Tafsilu khamsatin wa ishrin alazim Kullamu kallafin fa haqiq wa ghtanin Hum adamun idri sunuhun hudumah Salih wa ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa ismailu ishaqun kada' Ya'kubu yusufun wa ayyubu htada' Su'aibu harunun wa musa wal yasa' Dhu'l-kifli dawudu sulaimanu taba' Ilyasu yunus jankariya ya'yya Dhu'l-kifli dawudu sulaimanu Wa salamu wa alihim madamadil aiyamu Hadirin khadirat kaum muslimin muslimat Pemirsa Madhu TV rahimakumullah Alhamdulillah Pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Melimpahkan nekmat-nekmatnya Rahmatnya kepada kita semuanya Sehingga pada pagi hari ini Kita bisa kembali bersama-sama Dalam pengajian kitab Akidatul Awam Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini Mendapatkan keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita semuanya Diberikan ilmu yang bermanfaat Bid dunia wal akhirah Amin ya rabbal alamin Salawat dan salam Semoga tetap terlimpahkan Kepada Nabi Agung Makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Para sahabatnya Keluarganya Serta seluruh hukumat islam Yang mengikuti beliau Ila yaumil qiyamah Hadirin, hadirat, kaum muslimin, muslimat Pemirsa rahimakumullah Mari kita ikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Pada pagi hari ini kita Masih membahas tentang Menyebutkan Nama-nama Nabi yang 25 Yaitu sampai pada Nabi Ilyas dan Yunus Qala mu'allif rahimahullah ta'ala Ilyas Yunus Zakariya Yahya Aisa wa Taha Khatimon Ta'ala Ilyas 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 Yunus Ilyas dan Yunus Ilyas Nabi Ilyas Nasabnya adalah Ilyas Ibn Yasin Ibn Fanhash Ibn Al-Aizar Ibn Harun Jadi beliau adalah Keturunan Dari Nabi Harun Alayhi Salam Yaitu saudara Dari Nabi Musa Alayhi Salam Itu Salah satu keturunannya Ada yang menjadi Nabi Yaitu Nabi Ilyas Nabi Ilyas Di dalam Al-Quran Penyebutannya tidak Tidak banyak Hanya beberapa saja Disebutkan Tentang Nabi Ilyas Alayhi Salam Misalnya Dalam surat As-Sofat Disebutkan Wa inna Ilyasa Laminal Mursalin Dan sesungguhnya Ilyas itu adalah Benar-benar Termasuk Salah satu Dari para Rasul Nah ini Menunjukkan bahwa Ilyas Adalah Nabi Dan Rasul Beliau sekaligus Sebagai Rasul Sebagai mana Para Nabi yang lainnya Beliau menyeru Umat manusia Kaumnya Umat manusia Dari kaumnya Karena seorang Nabi Dahulu Itu diutus Kepada Kaumnya Berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang diutus Untuk seluruh Manusia Bahkan juga Termasuk seluruh Jin Rasulullah Bersabda Kanan Nabi Yub'atuh Ila Kaumih Wabu'atuh Ila Nasi Kaafatan Dahulu Seorang Nabi Itu diutus Kepada Kaumnya Dan Aku Diutus Untuk seluruh Manusia Termasuk Juga Diutus Pada Jin Itu Salah satu Perbedaan Antara Nabi Kita Muhammad Dengan Nabi Nabi Sebelumnya Nabi Ilyas Alayhi Salam Itu diutus Kepada Kaumnya Yang berada Di daerah Ba'labak Daerah Libanon Daerah Syam Yaitu Tepatnya Kalau sekarang Itu berada Di daerah Lubnan Atau Libanon Seperti Halnya Yang lain Beliau Menyeru Umat Umatnya Untuk Hanya Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Meninggalkan Menyembah Berhala Yang mereka Menyebutnya Dengan Istilah Berhala Mereka Mereka Sebut Dengan Istilah Ba'al Dalam Al-Quran Lanjutan Dari Ayat Yang tadi Kita Baca Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ith Ith Kala Li Qawmihi Ith Kala Li Qawmihi Ala Taddaqun Atada'una Ba'la Watadaruna Ahsan Al-Khaliqin Allah Rabbakum 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 Al-Awwalin Jadi Apakah Kalian Atau Tidakkah Kalian Takut Pada Azab Allah Apakah Kalian Beribadah Pada Berhala Ba'al Dan Kalian Meninggalkan Sebaik-baiknya Pengatur Allah Adalah Tuhan Kalian Dan Tuhan Bapak-bapak Kalian Yang Awal Jadi Al-Khaliqin Disini Artinya Adalah Ahsanal Mudabbirin Karena Kata Khalaqah Itu Di dalam Al-Quran Disebutkan Dengan Berbagai Macam Makna Nah Di antaranya Adalah Dengan Makna Yang ini Juga Dengan Makna Ketika Dimutlakan Maka Maknanya Adalah Al-Ibraz Al-Ibraz Ibrazul Mawjudat Minal Adam Ilal Wujud Yaitu Mengadakan Sesuatu Dari Tiada Menjadi Ada Kalau Dengan Makna Yang ini Mengadakan Sesuatu Dari Tidak Ada Menjadi Ada Itu Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Dalam Al-Quran Yang Ditegaskan Sangat Banyak Sekali Dalam Al-Quran Allah Berfirman Wa Khalaqa Kulla Syai' Khalaqa Di sini Artinya Allah Yang Telah Mengadakan Segala Sesuatu Dari Tidak Ada Menjadi Ada Dalam Ayat Yang Lain Allah Berfirman Kulillahu Khaliku Kulli Syai' Katakanlah Allah Itu Pencipta Segala Sesuatu Artinya Yang Mengadakan Sesuatu Dari Tidak Ada Menjadi Ada Itu Makna Khalaqa Di Situ Berbeda Dalam Ayat Ini Ahsanal Khaliqin Itu Bukan Berarti Bahwa Pencipta Itu Banyak Kemudian Allah Allah Adalah Yang Terbaik Bukan Berarti Seperti Itu Bukan Berarti Bahwa Bahwa Ada Selain Allah Itu Yang Juga Mengadakan Sesuatu Dari Tidak Ada Menjadi Ada Dan Allah Adalah Yang Terbaik Dari Kholik Kholik Itu Bukan Maknanya Seperti Itu Karena Kalau Seperti Itu Nanti Akan Bertentangan Dengan Ayat Yang Lain Yang Menegaskan Bahwa Tidak Ada Pencipta Selain Allah Dalam Ayat Yang Lain Artinya Tidak Ada Pencipta Selain Hanya Allah Ini Banyak Sekali Penegasan Dalam Al-Quran Dan Ini Adalah Salah Satu Prinsip Dari Akidah Ahlus Sunnah Waljama'ah Bahwa Allah Pencipta Segala Sesuatu Allah Yang Menciptakan Manusia Allah Juga Yang Menciptakan Perbuatan Manusia Allah Yang Menciptakan Kebaikan Allah Juga Yang Menciptakan Keburukan Allah Yang Menciptakan Makhluk Yang Paling Mulia Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Juga Yang Menciptakan Makhluk Yang Paling Perlaknat Yaitu Iblis Na'natullah Allah Mencipta Segala Sesuatu Ini Adalah Akidah Ahlus Sunnah Waljamaah Nah Dikatakan Ahsanal Khaliqin Bahwa Allah Adalah Ahsanal Khaliqin Artinya Allah Adalah Yang Apa Namanya Ahsanal Khaliqin Disini Al-Mudabbirin Jadi Yang 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 Mengatur Alam Semesta Ini Pada Hakikatnya Juga Allah Tetapi Allah Itu Menugaskan Kepada Sebagian Makhluk Untuk Mengatur Alam Semesta Ini Dengan Tadbir Juz'i Jadi Pengaturan Yang Sifatnya Juz'i Sifatnya Apa Namanya Bagian Bagian Dari Alam Semesta Itu Pun Allah Yang Menciptakan Mereka Mengatur Alam Semesta Itu Mereka Mengaturnya Dengan Apa Namanya Perintah Allah Dan Mengikuti Ketentuan Takdir Dari Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Misalnya Para Malaikat Para Malaikat Itu Mereka Mereka Juga Mengatur Alam Semesta Ini Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Sebelumnya Ada Malaikat Yang Bertukas Untuk Mengatur Angin Mengatur Apa Namanya Tumbuh Tumbuhan Mengatur Hujan Dan Sebagainya Tetapi Semuanya Dengan Aturan Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Al-mudabbir Yang Hakiki Itu Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Al-mudabbir Al-kulli Itu Adalah Allah Sementara Malaikat Itu Adalah Mudabbir Yang Sifatnya Jus'i Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Nabi Ilyas Kita Kembali Kepada Nabi Ilyas Bahwa Beliau Itu Sebagaimana Para Nabi Yang Lainnya Menyeru Kepada Umatnya Untuk Untuk Hanya Menyembah Allah Subhanahu Wata'ala Saja Dan Tidak Beribadah Kepada Selain Allah Meninggalkan Berhala Yang Mereka Sebut Ba'al Yang Dalam Ayat Ini Juga Disebutkan Atada'una Ba'la Atada'una Ba'la Watadharuna Ahsanal Khaliqin Atada'una Disini Juga Artinya Apa Artinya Beribadah Bukan Artinya Berdoa Dalam Ayat Al-Quran Ini Kita Harus Juga Jelih Jadi Kata Da'a Yad'u Itu Tidak Selalu Berarti Berdoa Da'a Yad'u Itu Bisa Berarti Berdoa Da'a Yad'u Itu Bisa Berarti Beribadah Da'a Yad'u Itu Juga Bisa Berarti Memanggil Dalam Al-Quran Dalam Bahasa Arab Juga Seperti Itu Nah Apa Namanya Dalam Hal ini Terdapat Syubhah Yang Dilontarkan Oleh Orang Wahabi Sehingga Mereka Mengharamkan Tawassul Dengan Nabi Tawassul Dengan Para Wali Dengan Alasan Di Dalam Al-Quran Itu Ada Ayat Yang Menunjukkan Apa Namanya Janganlah Kalian Yang Dalam Ayat Itu Bunyinya La Tad'u Gimana Ayatnya Gak Lupa Saya Gimana Itu Nanti Insyaallah Kalau Teringat Itu Kita Sampaikan Yang Yang Dalam Ayat Itu Menggunakan Lafat Falata D'u Yang Dia Artikan Disitu Janganlah Kamu Apa Namanya Berdoa Janganlah Kalian Berdoa Berdoa Ada Yang Mengertikan Mereka Orang Wahabi Itu Diartikan Janganlah Kalian Memanggil Selain Allah Sehingga Kemudian Ketika Ada Seseorang Berdoa Kepada Allah Kemudian Menyebut Nama Nabi Dalam Doanya Atau Menyebut Nama Wali Dalam Doanya Kemudian Dia Menyebutnya Sebagai Itu Adalah Syirik Padahal Kata Tad'u Seperti Dalam Ayat Ini Itu Artinya Adalah Beribadah Artinya Apakah Kalian Ini Pun Apa Namanya Apakah Kalian Itu Beribadah Beribadah Bukan Apakah Kalian Itu Memanggil Memanggil Berhala Ba'lan Bukan Begitu Artinya Juga Artinya Bukan Apakah Kalian Itu Berdoa Kepada Ba'lan Tetapi Apakah Kalian Itu Beribadah Kepada Ba'lan Itu Makna Dari Ayat Ini Bukan Artinya Adalah Ibadah Itu Ayatnya Pendek Mungkin Ada Yang Ingat Ayatnya Itu 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 Artinya Juga Ibadah Apakah Kalian Beribadah Bersama Allah Pada Tuhan Yang Lain Ini Yang Bukan Artinya Apa Bukan Artinya Bahwa Disitu Da'a Yat'u Disitu Artinya Memanggil Atau Berdoa Tetapi Maknanya Adalah Ibadah Sebagaimana Dalam Ayat Ini Ini Hanya Untuk Menegaskan Kepada Kita Bahwa Dalam Memahami Ayat Al-Quran Kita Harus Melihat Kepada Penafsiran Para Ulama Jangan Kita Kemudian Memahaminya Secara Harfiah Secara Harfiah Kalau Dipahami Secara Harfiah Maka Kemudian Menjadi Rusak Akhirnya Apa Seperti Orang Wahabi Mereka Menuduh Kita Orang Yang Dalam Doanya Itu Menyebut Nama Seorang Nabi Atau Wali Tawasul Itu Artinya Begitu Yaitu Apa Tolabu Khusuli Manfaatin Awindifai Madhurratin Minallah Bidhikris Minabiyyin Awaliyyin Ikraman Lil Mutawassal Bihi Jadi Meminta Kepada Allah Meminta Mendapatkan Manfaat Atau Dijauhkannya Dari Madhurrat Dari Bahaya Memintanya Kepada Allah Dengan Menyebut Nama Nabi Atau Wali Untuk Memuliakan Keduanya Dengan Mengatakan Misalnya Ya Rabbi Bil Mustafa Baligh Maqasidana Itu Tawasul Ya Allah Ya Tuhanku Dengan Al Mustafa Muhammad Baligh Maqasidana Tawasul Misalnya Seseorang Mengatakan Allahumma Bijahin Nabi Muhammad Dia Mengatakan Misalnya Urzukna Rizqan Halalan Toyiba Misalnya Itu apa Tawasul Berdoanya Kepada Allah Tapi Dalam Doa Itu Menyebut Nama Nabi Atau Wali Itu Namanya Tawasul Nah Itu Kata Orang Wahabi Sebagai Sebuah Kesirikan Kemudian Mereka Menyebut Itu Sebagai Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Dengan Ayat Al-Quran Tadi Fala Tad'u Ma'allahi Ilahan Akhar Katanya Tidak Itu bertentangan Dengan Ayat Tersebut Maka Jangan Jangan Kamu Bertawasul Tawasul Itu Syirik Dan Sebagainya Itu Karena Ketidak Pahaman Mereka Terhadap Apa Namanya Ayat Al-Quran Sebagaimana Mestinya Hadirin Hadirat Rahimakumullah Kemudian Sebagian Umat Dari Nabi Ilyas Alayhi Salam Itu Tidak Mau Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Kemudian Allah Itu Menurunkan Azab Kepada Kaum Nabi Ilyas Berupa Tidak Menurunkan Hujan Selama Tiga Tahun Jadi Diazab Oleh Allah Tidak Hujan Selama Tiga Tahun Artinya Ya Kekeringan Tumbuh-tumbuhan Itu Pada Mati Binatang Binatang Juga Mati Manusia Ditimpa Penyek Pacekle Yang Sangat Dan Mereka Kelaparan Karena Kalau Tumbuh-tumbuhan Itu Mati Tidak Ada Buah Yang Berbuah Tidak Ada Pohon Yang Berbuah Tidak Ada Tanaman Tanaman Yang Bisa Berbuah Yang Berikan Mereka Jadikan Sebagai Makanan Binatang Binatang Juga Tidak Bisa Dimakan Karena Semuanya Mati Kelaparan Sampai Selama Tiga Tahun Ini Azab Untuk Siapa Untuk Kaumnya Nabi Ilyas Alaihissalam Untuk Nabi Ilyas Sendiri Beliau Tidak Memperlihatkan Dirinya Di hadapan Kaumnya Di hadapan Kaumnya Tidak Terlihat Selama Tiga Tahun Tersebut Allah Subhanahu Wata'ala Secara Khusus Memberikan Rizki Kepada Nabi Ilyas Alaihissalam Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Umatnya Pada Kelaparan Tapi Nabi Ilyas Alaihissalam Beliau Tidak Karena Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Rizki Kepada Beliau Dan Itu Allah Maha Kuasa Untuk Hal Tersebut Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Nabi Ilyas Alaihissalam Ketika Kaumnya Ini Ditimpakan Musibah Azab Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Berupa Pacekli Itu Beliau Menawarkan Kepada Kaumnya Kalau Mereka Mau Maka Artinya Kalau Mereka Mau Beriman Kepada Allah Masuk Kedalam Agama Islam Maka Beliau Akan Berdoa Kepada Allah Agar Allah Menurunkan Hujan Kemudian Tawaran Itu Diterima Oleh Kaumnya Sehingga Kemudian Nabi Ilyas Alaihissalam Berdoa Kepada Allah Agar Diturunkan Hujan Sehingga Setelah Setelah Tiga Tahun Itu Hujan Pun Kemudian Apa Namanya Turun Kemudian Mereka Kembali Makmur Sebagaimana Sedia Kala Jadi Tumbuh-tumbuhan Kembali Apa Namanya Bersemi Tumbuh Kemudian Binatang-binatang Yang Tersisa Juga Kemudian Kembali Banyak Dan Mereka Pun Bisa Memanfaatkannya Tetapi Laki-laki Apa Setelah Nekmat Allah Itu Diberikan Kepada Mereka Ternyata Mereka Kembali Kufur Kepada Allah Apa Namanya Mereka Ternyata Kembali Kufur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ketika Nabi Ilyas Alaihissalam Itu Mengetahui Bahwa Mereka Seterusnya Itu Tetap Dalam Kekufuran Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberitahukan Bahwa Sudah Setelah Ini Mereka Sudah Nggak Akan Ada Harapan Bahwa Mereka Itu Akan Beriman Memang Sudah Ditakdirkan Bahwa Mereka Itu Akan Dalam Kekufuran Maka Kemudian Nabi Ilyas Alaihissalam Berdoa Kepada Allah Agar Diistirahatkan Dari Mereka Agar Ini Sudah Ini Memang Diseru Sampai Berapa Puluh Tahun Pun Ya Karena Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Mereka Itu Apa Memang Ditakdirkan Tetap Dalam Dalam Kesesatan Dalam Kekufuran Selamanya Maka Maka Nabi Nabi Ilyas Kemudian Minta Diistirahatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Dari Mereka Dari Untuk Menyuruh Mereka Karena Menyuruh Mereka 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 Tetap Dalam Kekufurannya Karena Memang Sudah Ditakdirkan Seperti Itu Maka Kemudian Beliau Menyingkir Dari Umatnya Bertempat Tinggal Di Sebuah Gua Sampai Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Sampai Penguasa Yang kafir Ketika Itu Telah Meninggal Dunia Setelah Itu Beliau Baru Kembali Lagi Kepada Kaumnya Berdakwah Kepada Mereka Kali Ini Banyak Umatnya Yang Kemudian Mau Masuk Kedalam Agama Islam Jadi Ketika Berdakwah Enggak Ditanggapi Oleh Umatnya Umatnya Tetap Dalam Kekufuran Dan Beliau Diberitahu Bahwa Ini Mereka Sudah Tidak Adakan Masuk Islam Maka Beliau Kemudian Minta Untuk Istirahat Sampai Sepuluh Tahun Berada Di Dalam Gua Rajanya Sudah Mati Kemudian Beliau Kembali Kepada Umatnya Kemudian Umatnya Kemudian Banyak Yang Masuk Kedalam Agama Islam Inilah Da'wahnya Nabi Ilyas Sampai Kemudian Itu Beliau Nabi Ilyas Wafat Dan Dimakamkan Di Daerah Ba'alabak Di Daerah Lubanan Libanon Hadirin Hadirat Kau muslimin Muslimat Rahimakumullah Kemudian Yang berikutnya Adalah Nabi Yunus Alayhi Salam Nabi Yunus Alayhi Salam Nasabnya Adalah Yunus Ibn Mata Kalau Diurutkan Nasabnya Bersambung Sampai Kepada Bin Yamin Ibn Ya'ku Saudara Dari Nabi Yusuf Alayhi Salam Bin Yamin Ibn Ya'ku Jadi Memang Para Nabi Setelah Setelah Apa Namanya Nabi Ibrahim Alayhi Salam Itu Berasal Dari Keturunan Kebanyakan Itu Keturunan Dari Nabi Ibrahim Alayhi Salam Bahkan Kita Katakan Kemarin Seluruhnya Itu adalah Keturunan Dari Nabi Ibrahim Alayhi Salam Kalau Dari Nabi Ya'ku Alayhi Salam Itu Dari Nabi Ishaq Alayhi Salam Kemudian Nabi Ya'ku Alayhi Salam Melahirkan Ribuan Para Nabi Dari Bani Israel Yang Disebut Dengan Ambiya Bani Israel Dari Nabi Ishaq Dari Nabi Ismail Itu Melahirkan Kemudian Nabi Akhir Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Termasuk Nabi Yunus Alayhi Salam Kalau Tadi Siapa Namanya Nabi Ilyas Itu Bukan Dari Beliau Bukan Dari Nabi Ya'ku Beliau Dari Nabi Harun Alayhi Salam Apa Namanya Bukan Beliau Juga Bukan Dari Nabi Musa Tetapi Dari Nabi Nabi Siapa Namanya Harun Alayhi Salam Juga Dari Keturunan Nabi Ya'ku Alayhi Salam Keturunan Juga Dari Nabi Ya'ku Bin Ishaq Bin Ibrahim Kalau Nabi Yunus Itu Dari Siapa Dari Nabi Dari Bin Yamin Ibn Ya'ku Berarti Termasuk Nabi Yunus Ini Nabi Dari Bani Israel Hadirin Hadirat Rahimakumullah Nabi Yunus Beliau Seorang Nabi Sekaligus Rasul Diutus Untuk Para Penduduk Nainawa Yang Berada Di Musil Irak Jadi Beliau Disana Hidupnya Dan Diperintahkan Untuk Mendakwakan Kepada Kaumnya Di Daerah Nainawa Jumlah Mereka Lebih Dari Seratus Ribu Orang Kaumnya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wa inna Yunus Salamin Al Mursalin Ini Juga Dalil Dalam Al-Quran Yang Menunjukkan Bahwa Nabi Yunus Itu Adalah Benar-benar Beliau Adalah Seorang Rasul Dalam Al-Quran Disebutkan Wa arsalnahu Ilami Ati Alfin Aw Yazidun Dan Kami Mengutus Yunus Pada Seratus Ribu Atau Lebih Orang Seratus Ribu Atau Lebih Dari Orang Kaumnya Yang Berada Di Daerah Nainawa Di Musil Apa Namanya Di Daerah Irak Hadirin Hadirat Rahimah Allah Selama 33 Tahun Nabi Yunus Alahi Salam Berda'wah Pada Kaumnya Tetapi Hanya Dua Orang Yang Mau Beriman Selebihnya Itu Tetap Dalam Kekufuran Dan Tetap Menyembah Berhala Ini Luar Biasa Jadi Ujian Para Nabi Pada Masa Lalu Itu Sangat Luar Biasa Sangat Berat Bagaimana Coba Dibayangkan Seorang Nabi Berda'wah 33 Tahun Cuma Dapat Dua Orang Sementara Kita Umat Nabi Muhammad Ini Diberikan Kemudahan Dalam Berda'wah Itu pun Sebagian Orang Misalnya Berda'wah Sehari Dua Hari Tidak Ada yang Mau Ya Sudah Sebagian Orang Seperti Itu Masih Sehari Dua Hari Sebulan Dua Bulan Setahun Setahun Cuman Yang ikut Ngaji Misalnya Cuman Dua Orang Tiga Orang Yaudah Bubar Saja Kita Pengajian Tetapi Seorang Nabi Nabi Yunus Berda'wah Berda'wah Selama 33 Tahun Hanya Dapat Dua Orang Apalagi Nabi Nuh Da'wah Sampai Ratusan Ratusan Tahun Hanya Dapat Delapan Puluh Orang Ini Apa Ini Semuanya Hanya Allah Menguji Nabinya Sehingga Kesabaran Para Nabi Ini Itu Kemudian Menjadikan Para Nabi Ini Menjadi Orang Yang Paling Mulia Indah Allah Para Nabi Secara Umum Itu Mereka Lebih Mulia Dari Seluruh Alam Semesta Ini Karena Apa Karena Kesabaran Para Nabi Di Dalam Berda'wah Kita Hendaknya Juga Meneladani Para Nabi Dalam Kita Berda'wah Setiap Kita Adalah Dai Kita Diperintahkan Oleh Allah Untuk Berda'wah Rasulullah Bersabda Balihu Anni Walau Ayah Sampaikanlah Dariku Meskipun Hanya Satu Ayat Artinya Setiap Kita Itu Hendaknya Berperan Di Dalam Da'wah Mengajak Mengajak Umat Manusia Itu Untuk Apa Yang Belum Muslim Belum Masuk Kedalam Agama Islam Mengajak Mereka Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Yang Mereka Sudah Muslim Kita Mengajak Mereka Untuk Mengamalkan Syariat Islam Kita Rata-rata Kita Fokus Untuk Mengajak Yang Umat Kita Sudah Muslim Kita Mengajak Mereka Untuk Belajar Ilmu Agama Agar Bisa Mengamalkan Ajaran Agama Nah Itu Pun Terkadang Kebanyakan Kita Kurang Sabar Di Dalam Apa Namanya Berda'wah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Juga Keistimewaan Dari Rasulullah Dengan Kesabaran Yang Luar Biasa Sehingga Beliau Menjadi Afdolul Mursalin Beliau Itu Dalam Waktu 23 Tahun Sudah Berhasil Orang Yang Masuk Islam Sudah Sudah Ribuan Dalam Waktu 23 Tahun Kira-kira 23 Tahun Yaitu 13 Tahun Itu Di Makkah Dan 10 Tahun Di Madinah Tetapi Islam Sudah Apa Namanya Islam Sudah Dianud Ketika Itu Oleh Ribuan Orang Itu Keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Berdakwah Tetapi Lagi-lagi Semuanya Adalah Tergantung Kepada Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Rasulullah Sendiri Bukan Pencipta Apa Namanya Bukan Pencipta Hidayah Rasulullah Hanya Menunjukkan Jalan Hidayah Dan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menentukan Hidayah Tetapi Rasulullah Dengan Akhlaknya Dengan Akhlaknya Yang Sangat Mulia Itu Menjadikan Orang-orang Tertarik Masuk Kedalam Agama Islam Ketika Rasulullah Berdakwah Di Mana Di Makkah Beliau Menunjukkan Akhlak Kemulianya Kepada Masyarakat Ketika Itu Sehingga Banyak Dari Kalangan Apa Namanya Dari Kalangan Budak-budak Itu Yang Berduyun-duyun Masuk Islam Dari Sebagian Pembesar Juga Banyak Di Antara Mereka Yang Masuk Kedalam Agama Islam Meskipun Banyak Juga Yang Dari Kalangan Pembesar Yang Masih Dalam Kekufurannya Hadirin Hadirat Kau Muslimin Muslimat Rahimakum Allah Nabi Yunus Dalam Waktu 33 Tahun Beraya Hanya Dapat Dua Orang Yang Mau Masuk Kedalam Agama Islam Sehingga Nabi Yunus Sangat Marah Pada Kaumnya Karena Kekufuran Mereka Jadi Marahnya Karena Allah Melihat Kekufuran Yang Ada Pada Mereka Tidak Henti-hentinya Sehingga Kemudian Beliau Meninggalkan Kaumnya Sebelum Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Belum Diperintahkan Untuk Meninggalkan Kaumnya Kemudian Beliau Meninggalkan Kaumnya Maka Karena Itulah Maka Allah Subhanahu Wata'ala Menimpakan Musibah Kepada Nabi Apa Namanya Nabi Yunus Alayhi Salam Ketika Beliau Meninggalkan Kaumnya Dalam Keadaan Kafir Memang Diajak Tidak Mau Mereka Masuk Kedalam Agama Islam Kemudian Beliau Naik Naik Perahu Beliau Naik Perahu Di Tengah Lautan Tiba-tiba Ada Angin Yang Sangat Kencang Ada Badai Ada Badai Yang Menerpa Yang Menjadikan Perahu Ini Dalam Kondisi Bahaya Ini Bisa Tenggelang Perahu Ini Sampai Kemudian Salah Satu Di Antara Mereka Itu Ada Ada Mengatakan Bahwa Ini Ada Seseorang Ada Seseorang Yang Salah Satu Dari Mereka Itu Yang Memiliki Kesalahan Dari Penumpang Ini Dia Harus Ditemparkan Kelautan Akhirnya Apa Akhirnya Itu Dilakukan Dilakukan Di Di Apa Namanya Di Kur'ah Apa Namanya Di Undi Di Dari Semua Penumpang Yang Ada Di Perahu Itu Di Ketika Di Undi Ternyata Yang Keluar Itu Adalah Nama Nabi Yunus Mereka Pun Kurang Percaya Masa Nabi Yunus Ini Yang Kemudian Harus Dilemparkan Akhirnya Di Undi Sekali Lagi Ternyata Keluar Lagi Nabi Yunus Juga Nabi Yunus Sudah Biarlah Saya Yang Melompat Ke Lautan Mereka Melarang Juga Jangan Dulu Dilakukan Lagi Di Yang Ketiga Kalinya Ternyata Keluar Lagi Nabi Yunus Sehingga Disini Nabi Yunus Kemudian Beliau Sendiri Itu Yang Melompat Ke Laut Jadi Beliau Yang Melompat Ke Laut Bukan Berarti Nabi Yunus Itu Bunuh Diri Tidak Kenapa Karena Beliau itu Mengetahui Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu akan Menolong Beliau Jadi Apa Namanya Beliau Karena Bunuh Diri Itu Termasuk Dosa Yang Dosa Yang Paling Besar Dosa Yang Paling Besar Tidak Mungkin Nabi Apa Namanya Nabi Seorang Nabi Itu Melakukan Dosa Besar Seperti Yang Sudah Kita Sebutkan Sebelumnya Bahwa Seorang Nabi Itu Maksum Dari Kekufuran Mereka Maksum Dari Dosa Besar Mereka Maksum Dari Dosa Kecil Yang Mengandung Unsur Kehinaan Jiwa Pelakunya Beliau Itu Masuk Kedalam Air Karena Beliau Meyakini Dalam Artinya Meyakini Dengan Keyakinan Yang Sangat Kuat Bahwa Sanya Dengan Beliau Itu Tenggelam Dalam Laut Beliau Tidak Akan Mati Beliau Tidak Akan Mendapatkan Bahaya Dari Situ Itu Keyakinan Beliau Sehingga Kemudian Beliau Melakukan Hal Tersebut Bukan Dalam Rangka Untuk Bunuh Diri Karena Bunuh Diri Itu Adalah Dosa Yang Paling Besar Setelah Kekufuran Termasuk Membunuh Seorang Muslim Tanpa Hak Dalam hal Ini Termasuk Membunuh Diri Sendiri Dan Itu Tidak Dilakukan Oleh Seorang Nabi Yang Maksud Tetapi Beliau Mengetahui Dengan Keyakinan Beliau Bahwa Beliau Nanti Ketika Apa Namanya Ketika Beliau Terjun Ke Air Tenggelam Maka Beliau Tidak Akan Mati Sehingga Sehingga Beliau Kemudian Terjun Ke Taut Itu Demi Untuk Apa Namanya Menjaga Menyelamatkan Perahu Yang ditumpangi Oleh Banyak Orang Sehingga Kemudian Setelah Beliau Apa Namanya Masuk Kedalam Air Ke Laut Perahunya Kemudian Kemudian Kembali Tenang Angin Kemudian Hilang Dan Nabi Yunus Alaihissalam Itu Dimakan Atau Ditelan Oleh Ikan Di Dalam Lautan Ini Ujian Untuk Nabi Yunus Alaihissalam Sehingga Disitu Dikatakan Nabi Yunus Alaihissalam Itu Mendapatkan Tiga Kegelapan Gelapnya Malam Karena Waktu itu Sedang Malam Kemudian Gelapnya Lautan Di Dalam Laut Tentu Gelap Karena Tidak Ada Cahaya Dan Gelapnya Di Perut Ikan Di Dalam Perut Ikan Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kehendaknya Ikan Tersebut Tidak Menyakiti Nabi Yunus Jadi Ikan Tersebut Tidak Menyakitinya Kalau Seseorang Masuk Kedalam Ikan Tentu Bisa Hancur Badannya Atau Dia Diproses Di Dalamnya Kan Jadi Jadi Kalau Ikan Biasa Maka Orang Kalau Dimakan Ikan Ya Mati Misalnya Ikan Paus Atau Ikan Apa Apalagi Yang Giginya Itu Iu Pasti Dia Akan Mati Tetapi Ini Allah Memang Berkehendak Berkehendak Keselamatan Dari Nabi Yunus Alayhi Salam Sehingga Beliau Masuk Kedalam Perut Ikan Tentu Tentu Ikannya Sangat Besar Di Dalam Perut Ikan Nabi Yunus Alayhi Salam Itu Terus Menerus Bertasbih Membaca Tasbih Di Dalam Perut Ikan Tersebut Sehingga Kemudian Para Malaikat Mendengar Tasbihnya Dari Nabi Yunus Alayhi Salam Dan Memerintahkan Ikan Tersebut Untuk Mengeluarkan Nabi Yunus Alayhi Salam Dalam Al-Quran Disebutkan Wazannuni Idhahaba Mughadiban Fadonna Allan Naqdira Alayhi Fanada Fi Zulumati Alla Ilaha Illa Anta Subahanaka Inni Kuntu Min Al-Zolimin Jadi Yang Dibaca Ini Namanya Dikenal Dengan Apa Namanya Doanya Zikirnya Nabi Yunus Al-Zolim Ini Bisa Kita Amalkan Yaitu La Ilaha Illa Anta Subahanaka Inni Kuntu Min Al-Zolimin Ini Ada Dalam Al-Quran Dan Disebutkan Dalam Hadis Juga Yang Direwatkan Al-Imam Al-Hakim Dalam Mustadra Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Bersabda Doanya Zinnun Zinnun Itu Adalah Nabi Yunus Alayhi Salam Ketika Beliau Berdoa Kepada Kepada Tuhannya Di Dalam Perut Ikan Itu Yang Beliau Baca Apa Inilah Ilaha Illa Anta Subahanaka Inni Kuntu Min Al-Zolimin Rasulullah Mengatakan Barang Siapa Yang Berdoa Kepada Allah Dengan Dengan Ini Dengan Zikir Ini Maka Doanya Akan Dikabulkan Ini penting Jadi Kalau Kita Berdoa Kita Berdoa Yang Pertama Kita Membaca Hamdalah Itu Adabnya Membaca Hamdalah Setelah Membaca Hamdalah Kemudian Kita Membaca Solawat Setelah Kita Membaca Solawat Kita Menyebut Al-Asma Al-Husna Al-Asma Al-Husna Misalnya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayu Ya Qayyum Ya Zal-Jalali Wal-Ikram Setelah Itu Kemudian Kita Bisa Membaca Ini La Ilaha Illa Anta Subahanaka Inni Kuntum Min Al-Zalimin Kemudian Kita Berdoa Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Maka Doa Kita Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Kita Ingin Doa Kita Itu Terkabul Dikabulkan Oleh Allah Jangan Lupa Untuk Menyertakan Ini Zikir Sebelumnya Ini La Ilaha Illa Anta Subahanaka Inni Kuntum Min Al-Zalimin Maka InsyaAllah Allah Subhanahu Wata'ala Akan Mengabulkan Rasulullah Yang bersabda Rasulullah Beliau Bersabda Fa'innahu Lam Yada'u Biha Rajulun Muslimun Fisya'in Illa Yustajabulahu Kecuali Apa Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Berdoa Dengan Doa Tersebut Hadirin Hadirat Rahimakumullah Mari Kita Bisa Mengamalkannya Dalam Berdoa Untuk Menyertakan Ini Dan Ini Disebutkan Di dalam Al-Quran Apa Zikir Nabi Yunus Alaihissalam Ini Disebut Dengan Da'watu Zinnun Da'watu Zinnun Artinya Adalah Da'watu Yunus Alaihissalam Doanya Nabi Yunus Alaihissalam Silahkan Untuk Dibaca Yang Dikatakan Disitu La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Min Al-Ghalimin Hadirin Hadirat Rahimah 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 Ketika Nah Apa Umatnya Ini Kita Kembali Kepada Bagaimana Kaum Keadaan Kaumnya Ketika Nabi Yunus Pergi Meninggalkan Umatnya Padahal Allah Belum Memerintahkan Untuk Pergi Nabi Yunus Pergi Duluan Sehingga Beliau Kemudian Mendapatkan Musibah Berupa Ditelan Oleh Ikan Meskipun Beliau Tidak Wafat Ketika Beliau Tidak Wafat Ketika Itu Tetapi Beliau Mendapatkan Musibah Dalam Kegelapan Yang Luar Biasa Gelap Udah Diperut Ikan Di Dalam Lautan Malam Hari Sampai Beberapa Hari Hadirin Hadirat Rahimah Allah Sementara Kaumnya Kaumnya Itu Paginya Mendapatkan Azab Juga Dari Allah Ketika Sudah Ditinggalkan Nabi Yunus Paginya Terlihat Oleh Kaumnya Azab Allah Yang Akan Menimpa Mereka Terlihat Di Langit Itu Awan Hitam Bercampur Dengan Asap Yang Mau Turun Mendung Itu Berlahan Turun Bersama Asap Yang Akan Mengadab Mereka Sehingga Kaumnya Ini Kebingungan Mencari Nabi Yunus Kemana Nabi Yunus Nggak ada Nabi Yunus Sudah Nggak ada Di Saat Mereka Itu Dalam Kondisi Mau Hancur Mau Mendapatkan Azab Seperti Itu Kaumnya Ini Menyadari Kesalahan Mereka Mereka Kemudian Mencari Nabi Yunus Mereka Ingin Beriman Kepada Nabi Yunus Tapi Nabi Yunus Nggak ada Dicari Beliau Pergi Maka Ketemulah Dengan Seseorang Seseorang Yang Dia adalah Muslim Kemudian Menganjurkan Ini jalan Keluarnya Kalian harus Beriman Kepada Allah Akhirnya Mereka Masuk Kedalam Agama Islam Umatnya Ini Masuk Kedalam Agama Islam Sementara Nabi Yunus Tidak Ada Di Sana Karena Mereka Masuk Kedalam Agama Islam Maka Azab Itu Tidak Jadi Ditimpakan Kepada Umatnya Nabi Yunus Sementara Setelah Nabi Yunus Itu Membaca Tasbih Di Dalam Perutikan Dan Didengar Oleh Malaikat Kemudian Malaikat Juga Berdoa Untuk Nabi Yunus Akhirnya Allah Mengabulkan Doa Para Malaikat Dan Nabi Yunus Nabi Yunus Pun Kemudian Dengan Kehendak Allah Dikeluarkan Dari Perut Ikan Dimuntahkan Oleh Ikan Itu Kedaratan Kedaratan Setelah Itu Singkat Ceritanya Waktunya Sudah Mewapis Singkat Ceritanya Nabi Yunus Kemudian Pulang Kepada Kaumnya Dan Sudah Mengetahui Beliau Mengetahui Bahwa Umatnya Sudah Beriman Kepada Allah Dan Menunggu Kedatangan Nabi Yunus Untuk Bisa Memimbing Mereka Dalam Mengamalkan Ajaran Islam Maka Kemudian Hiduplah Nabi Yunus Bersama Kaumnya Yang Sudah Masuk Kedalam Agama Islam Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Nabi Yunus Alaihissalam Selanjutnya Beliau Wafat Dan Dimakankan Di Daerah Sudah Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Demikian Semoga Bermanfaat 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 Bagi Kita Semuanya Kita Bisa Mengambil Pelajaran Dan Dari Kisah Nabi Ilyas Dan Juga Dari Nabi Yunus Alaihissalam Kesabaran Mereka Dalam Berda'wah Itulah Yang Patut Untuk Kita Teladani Semoga Bermanfaat Barakallahu Fikum Wallahu Muafiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh